O-nei-chanが kita Halo apa kabar semuanya Salam kenal dan selamat datang di channel Paradox94 Salam Paradox Anime Romance merupakan salah satu genre anime paling populer dan memiliki banyak penggemar Anime berjenis ini bahkan sering diangkat menjadi film layar lebar Dan jika kamu salah satu penggemar anime romance dan sedang mencari-cari rekomendasi anime movie romance terbaik untuk ditonton Silahkan tonton video ini sampai selesai karena saat ini Paradox akan membahas beberapa anime movie drama romance terbaik pilihan Paradox Namun sebelum mulai silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu demi keamanan dan kelancaran anda menonton Kimi no Nawa Ya ini di anime movie pertama yaitu Kimi no Nawa Anime ini menceritakan tentang dua orang yang dipertemukan oleh loncatan waktu dan dimensi Memang anime ini cukup aneh dan rumit untuk dijelaskan Yang jelas anime ini menceritakan dua karakter utama yaitu Mitsuha dan Taki Keduanya mengalami fenomena aneh dimana suatu hari Mitsuha terbangun di kamar yang bukan miliknya dan menemukan dirinya sedang berada di Tokyo Tetapi berada di tubuh Taki Sedangkan di tempat lain Taki menemukan dirinya menjalani hidup sebagai Mitsuha di pedesaan yang sangat sederhana Dalam mencari jawaban terhadap fenomena aneh ini mereka mulai mencari satu sama lain Hingga pada akhirnya mereka menemukan sebuah fakta bahwa ada hal yang dramatis yang pernah terjadi di kehidupan salah satu dari mereka Movie tunggal dari sequel berjudul Kimi no Nawa ini sangat disukai banyak orang Mungkin karena grafis animenya yang wow atau bahkan alur ceritanya yang unik dan keren Ini adalah salah satu rekomendasi anime percintaan terbaik yang paling cocok untuk kamu yang sedang dilanda galau Koe no Katachi Film yang sangat berkesan ini mengajarkan bagaimana bahaya pembulian dan apa efeknya bagi si pembuli Anime movie ini sangat direkomendasikan bagi kalian penikmat film anime bergender romance Film ini menceritakan tentang seorang bernama Hishide Soya Seorang anak laki-laki yang maka dan jahil yang sering membuat kegaduhan di kelasnya Tidak lama kemudian ada murid baru bernama Nishima Soko pindah ke kelasnya Disitu Nishimiya adalah seorang gadis yang imut tapi menderita Tuna Rungu Awalnya Hishide sering menjahilin Nishimiya Namun hal itu malah membuat perubahan besar dalam kehidupan pribadinya Dan dari sanalah mulai terjalanan hubungan keduanya antara Soya dan Soko ini Film ini memang memiliki cerita yang paling sedih dan akan banyak menguras lahir mata 5 cm per second Film ini merupakan kumpulan tiga kisah pedek yang saling berkaitan antar satu sama lainnya Dengan seorang laki-laki bernama Takaki sebagai karakter utamanya Film ini bercerita tentang hubungan jarak jauh yang dijalani oleh Takaki dan Akari Namun kisah cinta mereka penuh dengan lika-liku Tahun demi tahun berlalu jarak di antara mereka pun semakin jauh dan kontak mereka pun satu persatu mulai memudar Tapi mereka berdua masing-masing saling mengingat satu sama lain dan bertanya-tanya Apakah mereka berdua masih mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi Film yang penuh berdama ini akan membuat kalian terbawa dengan kisah emosionalnya Tamako Love Story Film ini mengisahkan asmara sederhana namun menarik tentang dua remaja SMA yang sedang tumbuh dan menghadapi sebuah hubungan Menceritakan tentang seorang bernama Tamako saat itu yang menaruh rasa pada seseorang bernama Uzi Setidaknya Tamako hanya bisa memedam rasa dan tidak pernah mengungkapkan perasaan yang sebenarnya pada Muchizo Begitu juga sebaliknya Di balik perasaan mereka berdua ternyata ada mimpi-mimpi yang ingin mereka raih yang nantinya keduanya harus berpisah Tamako Love Story ini merupakan anime slice romance yang sangat baik karena memiliki plot yang sangat familiar Ditambah karakter-karakter yang fresh membuat anime movie romance ini terlihat sangat bagus Tamako Love Story Hotaru Bino Mori'e Cerita di film ini dimulai saat Hotaru Takegawa yang berusia 6 tahun saat itu Tersesat di hutan kalau sedang mencari roh hutan Beruntung baginya dia ditemukan oleh roh bertopeng bernama Gin Dan akhirnya Hotaru berhasil selamat berkat Gin dengan syarat bahwa Hotaru tidak boleh kembali lagi ke hutan Setiap musim panas meskipun saat dia dewasa Hotaru memutuskan janji itu dan kembali untuk mengunjungi Gin Keduanya pun malah menjadi teman yang lebih dekat Yang kemudian akhirnya perasaan romantis mulai terjadi di antara mereka Kenyataannya mereka berada di dunia yang berbeda di mana mereka tidak bisa menyentuh satu sama lain Yang membuat perasaan cinta mereka menjadi kisah cinta terlarang Mereka harus berurusan dengan apa artinya memiliki cinta antara dua orang yang sangat berbeda Dan bahkan tidak dapat hidup bersama di kehidupan yang sama Sangat menarik untuk ditonton film romans satu ini Karena film ini memiliki cerita yang menarik namun tragis Dan sangat cocok untuk penggemar romantis tanpa harapan yang mencari cinta terlarang Kotonoha no Niwa Ini dialis anime movie selanjutnya yaitu Kotonoha no Niwa Film ini menceritakan Takawa Akizuki seorang pelajar 15 tahun yang ingin menjadi seorang desainer sepatu Suatu hari dia bertemu dengan seorang perempuan di sebuah tempat bernama Yukino Yukari Saat itu mereka berdua saling menatap satu sama lain Akhirnya dari sana keduanya memulai hubungan dan hubungannya pun semakin akrab Ditemani rintik hujan mereka berdua saling berbagi hal dan saling bercerita tentang diri mereka Takawa menceritakan kepada Yukino tentang impiannya menjadi seorang desainer sepatu Dan Yukino berniat membantunya dengan memberikan buku tentang desain sepatu Hubungan mereka yang semakin dekat itu pun membuat perasaan cinta mereka timbul Hal Ini adalah sebuah anime movie dengan twist sign fiction Bagaimanapun ini adalah kisah cinta antara manusia dan robot Ceritanya dimulai pada saat wacarnya Kurumi yaitu bernama Hal meninggal tak terduga dalam sebuah kecelakaan pesawat Kurumi yang sangat mencintai Hal itu tanpa depresi dan menutup diri di rumahnya Dia merasa tertekan dan terisolasi Awalnya tentang keadaan Kurumi, kakek Kurumi pun mengumpulkan bantuan sebuah android yang disebut Q-01 Yang dimana robot itu mengambil penampilan fisik Hal dan mulai mengunjungi Kurumi untuk mencoba menghiburnya Awalnya Kurumi menolak, namun perlahan Kurumi mulai beradaptasi dengan Q-01 dan mulai kembali ke jati dirinya yang dulu Namun ternyata, Kurumi merasakan ada perasaan yang lebih terhadap Q-01 Seperti apakah kisah cinta mereka selanjutnya? Silahkan tonton rekomendasi anime movie satu ini Film satu ini menceritakan Natsuki dan Yu, mereka berdua sudah berteman sejak kecil Namun Natsuki menyembunyikan sebuah rahasia Dia sebenarnya mencintai Yu tetapi terlalu malu untuk menunjukkan perasaan padanya Dia sering berlatih mengakui cintanya kepada Ayu tetapi tidak pernah mengklaim bahwa perasaannya tidak pernah nyata Sementara dia terus menyimpan sandiwara ini untuk waktu yang sangat lama Natsuki akhirnya diminta untuk berkencan dengan teman sekelasnya yaitu Koyuki Ayase Sekarang dia pun terjebak dalam kesulitan nyata dimana orang lain tertarik padanya Tetapi dia menyukai teman yang meskipun tidak bisa memberitahukannya Apa yang akan terjadi pada Natsuki pada akhirnya? Mampukah dia mengungkapkan perasaannya yang lama itu? Silahkan tonton anime movie yang menawarkan kisah cinta ala remajain Kaze Tachinu Anime movie ini berkisah pada tahun 1920-an Dimana saat itu seorang pria bernama Jiro Horikoshi memimpikan menciptakan pesawat luar biasa yang akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik Meskipun di dalamnya kisahnya menceritakan peperangan Namun kisah romantis Jiro dan kekasihnya yaitu Naoko Satomi sangatlah dramatis Dan memiliki cerita yang sangat panjang Butuh waktu lama bagi Jiro untuk menjadi kekasihnya Mereka memiliki hubungan yang sangat manis dan murni selama bertahun-tahun Entah itu saat Jiro berusaha sebuah tenaga untuk memenangkan hatinya dan kemudian melakukan yang terbaik untuk menjaganya Ketika Naoko sakit, dia melakukan semua yang dia bisa lakukan saat tinggal di Jepang selama masa perang Kazita Chinua adalah kisah yang sangat menyentuh dan manis dari romansa masa perang yang akan membuat kita tersenyum The Best Promise in Our Early Days Film ini adalah anime movie yang memiliki grafis dan jalan cerita yang menarik Anime movie romance ini mengambil tema dan era waktu setelah perang Jepang Yang dibagi menjadi dua blok Dan saat itu dikuasai oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat Cerita di film ini bermula pada saat Hiroki dan Takuya Dua orang pemuda yang tinggal di Aomori menyukai seorang gadis bernama Sayuri Selain Sayuri, ada satu lagi hal yang menarik minat kedua pemuda Jepang tersebut Yaitu sebuah menara raksasa misterius yang mereka lihat diberada di balik gadis perbatasan di Selat Sugaru Mereka berjanji suatu hari akan terbang ke menara tersebut dengan usaha mereka sendiri merakit pesawat terbang yang kecil Anime movie satu ini berhasil mendapatkan film animasi terbaik dalam Mainichi Film Awards di tahun 2004 Film ini dihilami dari masa-masa perang dunia kedua Meskipun setting waktu di film ini adalah sekitar tahun 90an Well teman-teman itulah kesepuluh anime movie drama Romestir by Pilihan Paradox Bagi teman-teman yang sedang dilanda galau, mungkin beberapa list animeta dibisa kembali mengobati hati kalian So, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa like video ini, sampai jumpa di video selanjutnya Salam Paradox